Seorang pemilik bangunan memilih berdiri dan berusaha mempertahankan bangunannya saat proses eksekusi bangunan liar berlangsung di jalan perjuangan Kelurahan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu Siang. Petugas Satpol PP bersama kepolisian bahkan sempat mengajak pemilik rumah itu untuk turun karena dinilai membahayakan. Namun pemilik rumah tetap bertahan karena barang berharganya belum diselamatkan. Setelah negosiasi alot, pemilik bangunan akhirnya pasrah dan turun. Sementara itu di lokasi berbeda terjadi adu mulut antara petugas dan pemilik bangunan. Mereka menolak digusur karena menganggap kalau lahan rumahnya bukan bagian dari area terlarang. Selain itu menurut mereka, eksekusi dianggap mendadak tanpa pemberitahuan. Sementara itu saat proses penertiban, alat berat sempat terhenti karena harus memindahkan dan mengeluarkan sejumlah barang dari dalam rumah. Setelah semua aman, satu persatu bangunan dirobohkan. Dalam giat kali ini, lebih dari 60 rumah ditertibkan Satpol PP, Kabupaten Bekasi. Penertiban ini dilakukan untuk kebutuhan lahan penghijauan di area padat penduduk. Dari pihak pemerintah belum ngasih surat ke ibu ya, bu? Udah. Terus gimana, bu? Katanya yang kali depan aja, yang di belakang aman, makanya saya nggak dikeluarin. Itu dadakan itu. Tung, mendapat surat itu ke RW, laporan ke RW. Kata RW nanti sebelum eksekusi, ada pertemuan sama orang camat, katanya begitu. Tuh, seandainya tahu dari gini, saya dikeluarin dari awal. Nah, orang emang belum tahu, ini mau digituin juga, orang katanya depan kalinya aja. Petugas Satpol PP mengaku kalau sebelumnya sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke sejumlah pemilik bangunan untuk secepatnya dikosongkan. Tapi setelah tiga kali surat dikirim dan tidak ada respon dari pemilik, akhirnya eksekusi dilakukan. Orang, keperlawanan tidak, tetapi ada yang keberatan untuk peninggal ke tempat. Seperti yang disaksikan sekarang, alat berat ini kan terhenti karena ada sebagian besar sebelumnya, warga-warga dengan suka rela, itu sudah mengosongkan barang-barangnya. Tetapi di lokasi yang sekarang, ada sekitar tiga-empat rumah ini, yang pada saat kita mau eksekusi, itu masih barang-barangnya masih ada di dalam semua. Pakaian, alat-alat elektronik, alat-alat dapur, semua masih ada di tempat. Sehingga sekalipun menurut SOP, kita sudah bisa langsung mengeksekusi karena sudah ada teguran satu, teguran dua, teguran tiga, peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, sampai terakhir adalah surat pemberitahuan akan dilakukan eksekusi. Tetapi tidak mongkar, kita bisa mongkar. Tetapi dari aspek kemanusiaan, kita tetap mengedepankan itu. Jadi kita, anggota Satpol PP, mengosongkan dulu seluruh barang-barangnya, ada baru kita lakukan eksekusi. Amarullah, Badar TV, Bekasi